Zakiya dan juga Pemirsa memang prarekonstruksi ini merupakan kali kedua di mana Jumat malam kemarin ini sudah dilakukan terutama ini dilakukan secara tertutup di salah satu gedung milik Polda Metro Jaya namun di hari ini tadi sekitar pukul 11 lebih 15 waktu Indonesia bagian Barat tim Inavis dan juga Puslapfor ini sudah hadir tempatnya di Duren 3 Jakarta Selatan untuk melaksanakan prarekonstruksi namun para awak media ini tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam untuk melihat bagaimana prarekonstruksi ini Zakiya dan juga Pemirsa kami sedikit akan menggambarkan bagaimana kondisi terkini untuk di Duren 3 Jakarta Selatan memang saat ini tim sendiri ini sudah akan mencoba untuk melakukan olah kejadian perkara ada juga prarekonstruksi di mana sebelumnya ini tim saat ini juga yang terdiri dari Polda Metro Jaya ada juga tim khusus saat ini sedang melakukan prarekonstruksi kita akan mencoba sedikit menggambarkan kepada Anda bagaimana kondisi saat ini di Duren 3 Jakarta Selatan kalau kami melihat kondisinya saat ini memang tim awak media sendiri ini tidak diperkenankan untuk masuk tapi ini kondisi di halaman depan kami akan mencoba untuk memperlihatkan ya kepada Anda Zakiya dan juga Pemirsa bagaimana ini kondisi di halaman yang diduga menjadi tempat kejadian perkara dalam penembakan polisi, tembak polisi dan sejauh ini juga kalau kita bisa melihat sendiri bahwasannya Kapolri, Generalisio Sigit ini sudah memberikan ataupun sudah membentuk tim khusus dan di saat ini untuk proses prarekonstruksi ini baik dari Polda Metro Jaya, tim khusus dan lain sebagainya ini bekerjasama untuk mengungkap bagaimana fakta-fakta yang ada terutama dari sejumlah kejanggalan-kejanggalan yang ada yang diterima oleh tim kuasa hukumnya